Bisa dikeraskan? Bapak, abang, suaranya jangan ya bang, suaranya bisa dikencangkan. Saya tidak pernah memulai niat dan kerendak untuk menurut ini. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 13 tahun penjara terhadap terdakwa BRIB KRR. Memang vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU, namun lebih ringan daripada vonis kuat maruf. Lantas inilah yang meringankan hukuman Riki Risal Wipowo. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso dalam sidang vonis BRIB KRR pada selesai 14 Februari 2023. Meski dianggap telah membackup Fadis Sambo, namun hukuman BRIB KRR diringankan. Pasalnya BRIB KRR masih memiliki tanggungan keluarga. Selain itu Majelis Hakim berharap BRIB KRR dapat memperbaiki diri. Meski terdapat hal yang meringankan, namun perbuatan BRIB KRR tidak ditemukan adanya alasan pemaaf. Pasalnya tindakan BRIB KRR telah ikut serta menghilangkan nyawa seseorang. Sementara hal yang memberatkan BRIB KRR adalah dirinya yang dianggap perpolit-polit. Bahkan Riki dianggap tidak berkata jujur dalam memberikan keterangannya. Hal itu menjadi satu penghambat dalam jalannya persidangan kasus pembunuhan Brigader J. Sehingga BRIB KRR tetap harus dipencara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun Majelis Hakim memfonis BRIB KRR 13 tahun penjara. Sementara hukuman ini lebih berat dibanding tuntutan dari JPU yang hanya menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara. Bisa dikeraskan? Bapak nggak bang? Suaranya jangan ya bang? Suaranya bisa dikencangkan? Tidak pernah memulai niat dan kerendak untuk memulai nilai suatu, jadi tidak akan bertemu. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati